Setelah bertanggal 1 November, yaitu kemarin, ramai pencairan untuk kuota BPNT khusus KKS Murni, ya untuk BPNT Murni atau KPM BPNT Murni. Alhamdulillah di tanggal 2 November, yaitu hari ini, mulai muncul kabar yang sangat membagiakan, yaitu masuknya saldo BPNT bagi KPM yang KKS-nya kumbo, alias untuk KPM yang menerima PKH plus BPNT. Daerah mana yang sudah cair bantuannya? Oke, simak video ini Gatuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, dan bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada siapapun, agar ke depannya channel ini semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah setelah di awal November, yaitu hari kemarin ya, banyak sekali KPM yang sudah memposting bantuan BPNT yang sudah masuk ke rekening masing-masing ya, baik itu KKS yang dikenal oleh Himbara, BNI, BRI, lalu juga ada Bank Mandiri, dan termasuk juga Bank Syariah Indonesia. Hingga malam hari, masih banyak sekali KPM yang memposting bukti penarikan ya, bukti seru penarikan, adanya penarikan ya saldo BPNT sebesar 200 ribu rupiah. Dan banyak sekali pertanyaan yang masuk di video terakhir yang saya unggah malam kemarin, lalu kira-kira bagaimana dengan saldo BPNT yang rata-rata ini KPM penerima BPNT plus PKH yang belum cair ya? Karena untuk awal November, yang bantuannya ini baru masuk, saldo BPNT sebesar 400 ribu rupiah ini, baru KPM BPNT murni alias KPM yang hanya memperoleh bantuan BPNT saja. Nah, Alhamdulillah di hari ini Anda memperoleh informasi yang membagiakan tentunya, ini merupakan tanda yang baik, tanda awal yang bagus tentunya, bahwa untuk kuota BPNT saldo sebesar 400 ribu rupiah untuk alokasi bulan September hingga Oktober, ini Alhamdulillah akhirnya mulai masuk ke KKS Kumbu alias KKS yang di sana berisi e-wallet, yaitu saldo untuk PKH maupun BPNT. Tapi yang masuk ini baru kuota BPNT saja. Sehingga bagi kemarin KPM penerima PKM BPNT yang belum masuk, Insya Allah di hari ini akan ada kabar yang membagiakan tentunya, Anda hanya tinggal menunggu saja karena proses pencairannya ini bertahap, termasuk juga bagi kemarin mungkin ya, bagi KPM BPNT murni yang bantuannya belum masuk, hingga hari ini tentu akan terus dilakukan penyaluran bertahap sampai benar-benar tersalur 100% kepada 18,8 juta KPM yang menuhi syarat dan tentunya masih valid satunya di DTKS. Nah, kira-kira dari daerah mana saja dulu yang ini bantuannya sudah masuk, dan perlu Anda ketahui bahwa untuk saldo BPNT 400 ribu rupiah yang masuk ke KKS Kumbu, yaitu KKS untuk KPM PKH plus BPNT, ini adalah dari BRI. Ya, akhirnya BRI kembali ya yang menyarunkan pertama kali. Silakan Anda lihat di layar, di sini saya sudah mempunyai bukti bahwa untuk pencairan saldo BPNT sebesar 400 ribu rupiah ini dari daerah Samarinda, ya penjelasannya alhamdulillah saldo BKH plus BPNT. Ya, ini kartu Kumbu ya, BKH plus BPNT Kalimantan Samarinda sudah masuk, ya KKS BRI, ya ini yang cair adalah, untuk pertama ini adalah BPNT terlebih dahulu, ya. Selanjutnya bukti yang kedua adalah KKS BRI, BKH plus BPNT, ya, atau KPM dengan KKS Kumbu ini ya. KKS BRI, BKH plus BPNT, gerobokan Jawa Tengah, alhamdulillah meleleh. Oke, tapi baru sembakonya yang cair, BKH-nya belum. Oke, sebesar 400 ribu rupiah, sesuai dengan postingan yang dijelaskan oleh KPM bahwa ini baru cair adalah kuota sembako atau BPNT, sama dengan KPM BPNT murni. Nah, itu artinya untuk kabar pertama ini adalah BRI, semoga saja di hari ini akan diikuti oleh Bank Mandiri, lalu juga ada bank yang lain, ya, seperti misalkan Bank Syariah Indonesia, dan yang lain sebagainya, termasuk juga BNI, yang kemarin ini BNI lebih terakhir, ya, untuk penyalurannya. Semoga hari ini baik itu BRI, Mandiri, BNI, dan juga Bank Syariah Indonesia segera cair bantuan BPNT-nya, terutama bagi KPM KKS Kumbu, alias penerima PKH plus BPNT. Nah, ini menjadi kabar yang membagiakan pertama. Lalu bagaimana dengan kuota PKH? Tentu bagi penerima PKH yang mungkin saat ini sedang menunggu cairnya bantuan PKH, kita tetap, ya, sabar menunggu, karena ini prosesnya kemungkinan besar adalah untuk penuntasan penyaluran BPNT terlebih dahulu, sebesar Rp400.000. Jika misalkan BPNT sudah disalurkan, kemungkinan penerima PKH ini akan segera diproses bantuannya. Semoga saja tidak sampai lama, kita harap 3 sampai 7 hari ke depan, untuk bantuan PKH ini semoga juga segera masuk ke KKS masing-masing KPM, terutama bagi KPM yang kartunya Kumbu, PKH maupun BPNT. Nah, kabar yang mengejutkan, juga saya kemarin scroll ya, baca-baca di grup penerima bantuan sosial, ada yang upload dari daerah Kabupaten Nias, ya, penarikan, yaitu struknya Bank Rakyat Indonesia, ketika saya lihat, ya, ini jumlah penarikan tunainya adalah Rp1.500.000. Ya, statusnya hanya cair. Bisa jadi ini masih meragukan ya, apakah ini betul adalah struk dari penerima bantuan sosial, karena ini diunggahnya di grup penerima bantuan sosial. Apakah ini struk dari KKS penerima bantuan sosial, atau struk yang lain? Jika melihat nominalnya Rp1.500.000, maka ini kemungkinan besar, jika misalkan benar itu adalah penerima bantuan sos, maka ini masuknya saldo PKH. Tetapi ini buktinya masih belum valid, karena belum ada banyak KPM yang mengunggahnya, saya menemukan kebetulan satu itu ya, struk Bank BRI dari Kabupaten Nias. Nah, itu saja mungkin informasi yang bisa saya berikan, jadi semoga saja di hari ini, proses untuk tahapan penyaluran saldo BPNT yang belum cair, semoga segera masuk semua bantuannya, termasuk juga bagi KPM kartunya KUMBO ya, KKS, yang isinya adalah PKH plus BPNT. Karena untuk saat ini, tanggal 2, kabar yang masuk sekali lagi adalah, masuknya saldo BPNT untuk KKS KUMBO, BPNT plus PKH, untuk yang dikeluarkan oleh BRI. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, silakan Anda berkomentar, jika bantuan Anda sudah cair, silakan Anda berkomentar juga, dari daerah mana saja, kita saling berbagi informasi kepada para penyimak setiap channel Inspirsi Oktara. Terima kasih. Saya Agiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.